bah jika saya menjual tanah sebagai profesi alias maglar atau agen properti maka sarana pelarisan yang pas untuk saya itu apa bah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya Rupan Alamin terima kasih sudah mampir ke channel ini ya Pak saudaraku semua jumpa lagi dengan saya Pak Rondoni di video sebelumnya sudah saya katakan bahwa untuk menjual tanah yang bukan profesi bisa menggunakan sarana mustika asma kerezekian nah lalu ada beberapa penonton video ini yang Jabri bertanya kepada saya lalu untuk menjual tanah yang memang profesi seperti maglar atau agen properti nah itu menggunakan jimat atau sarana spiritual apabah nah untuk masalah ini dulu itu sudah apa namanya pernah saya buatkan ya untuk videonya tapi setelah saya cek ya di video saya yang dulu untuk sarana ataupun jimat atau benda bertuahnya itu sudah sudah tidak ada stoknya ya nah jadi video ini saya perbarui lagi sesuai dengan stok berbaru nah langsung saja berikut ini adalah sarana spiritual pelarisan yang bisa digunakan oleh para penjual tanah yang memang dijadikan sebagai profesi nah yang pertama ini yang paling terjangkau dan ini yang paling banyak dimaharkan yakni mustika pesugian putih berkhoden nah ini memiliki tiga tuah utama yakni pelarisan pelancar riski dan penangkal sandet nah untuk maharnya sendiri itu 2 juta 500 ribu rupiah tapi jika anda ingin tuah yang lebih tinggi lagi tapi tidak diganti benda bertuahnya anda bisa memilih ya mustika pesugian putih berkhoden dengan opsi mahar yang lebih tinggi menguat oh ya untuk mustika pesugian putih ini untuk stoknya itu sangat banyak dan bahkan berlimpahlah ya nah untuk opsi yang kedua dan yang ketiga stoknya ini terbatas nah lanjut yang kedua adalah mustika ageng lawu nah untuk manfaatnya ini hampir sama ya dengan mustika pesugian putih berkhoden tapi ada tambahan manfaat-manfaat yang lainnya yang bisa menunjang profesi anda sebagai penjual tanah seperti meningkatkan karisma kewibawaan dalam diri anda meningkatkan intuisi dalam berbisnis dan tuah-tuah yang lainnya lalu yang ketiga adalah dari jenis benda bertuah keris pusaka ya tidak bisa saya sebutkan spesifiknya kerisnya itu apa karena opsinya ini banyak sekali dan insya Allah semua keris ini bisa di asma untuk tuah menjual tanah sebagai profesi tersebut nah untuk yang paling terjangkau sendiri yakni ada keris om yang jimbe nah untuk maharinya sendiri 5 juta rupiah lalu yang keempat adalah mustika hodam macan putih nah ini sama halnya seperti kerisnya untuk mustika ini juga bisa dan cocok di asma untuk tuah menjual tanah sebagai profesi nah detail hodam macan putih ini bisa anda cek di channel saya yang lain silahkan cari saja di youtube cari dengan kata kunci mustika hodam macan putih apa harum dan mengulang nah 4 sarana benda bertuah inilah yang paling saya rekomendasikan ya pada anda untuk saat ini untuk menjual tanah sebagai profesi anda nah untuk selanjutnya jika anda ingin konsultasi atau ingin memaher sarana tersebut silahkan anda bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk anda semuanya lalu jangan lupa anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya video-video yang menarik yang saya untuk anda lewatkan saya Baram Dhani pamit untuk diri Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah